Ketiga kapal berbendera Malaysia ini beserta ABK-nya diamankan di pangkalan Bia dan Cukai, Sulawesi Tengah. Penangkapan ketiga kapal pengangkut ikan ini berawal ketika petugas Bia dan Cukai, Sulawesi Tengah melakukan patroli di sekitar perairan Sulawesi pada tanggal 18 kemarin. Saat melakukan patroli, petugas Bia dan Cukai melihat ketiga kapal berbendera Malaysia ini memasuki wilayah perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Saat petugas Bia dan Cukai meminta dokumen-dokumen kelengkapan kapal, para ABK tersebut tidak dapat menunjukkannya. Karena tidak bisa menunjukkan dokumen kelengkapan kapal mereka, akhirnya petugas Bia dan Cukai kemudian membawa ketiga kapal berbendera Malaysia ini Kepangkalan, Sarana Operasi Bia dan Cukai, Pantoloan, Palu. Selain mengamankan ketiga kapal tersebut, petugas Bia dan Cukai juga mengamankan sembilan ABK kapal. Delapan ABK diantaranya merupakan warga negara Filipina, serta satu lainnya merupakan warga negara Malaysia. Ketiganya berbendera Malaysia, namun ABK-nya sebagian besar dari Filipina. Jadi masing-masing kapal ada tiga orang di situ, tiga operator di situ, satu orang nakoda, serta dua ABK-nya. Jadi satu dari Malaysia itu yang di kapal baru ke enam. Selain itu, yang delapan itu dari Filipina. Petugas Bia dan Cukai Sulawesi Tengah saat ini telah menyerahkan kasus penangkapan ketiga kapal berbendera Malaysia ini kepada instansi Ditjen PSDKP Bitung, serta Dinas Kelautan, dan Perikanan Sulawesi Tengah untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Palu Sulawesi Tengah, Rahman Takdir melaporkan. Dari Palu Sulawesi Tengah